Pelatih Korea Selatan U23 Huan Sun Hong meminta maaf kepada masyarakat seusai Taegok Warriors disingkirkan Timnas U23 Indonesia dan gagal ke Olimpiade 2024 Paris. Korea Selatan U23 memang menelan kekalahan 10-11 melalui adu penalti seusai hasil imbang 2-2 dari Timnas U23 Indonesia selama 120 menit. Kekalahan melalui adu penalti di babak perempat final Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Jumat, 26 April 2024, itu membuat Korea Selatan tersingkir. Hasil itu juga membuat Taegok Warriors gagal ke Olimpiade 2024 Paris. Disingkirkan Timnas U23 Indonesia dari Piala Asia U23 2024 ini membuat pelatih Korea Selatan Huan Sun Hong mendapat banyak kritikan. Masyarakat Korea Selatan tak menyangka Taegok Warriors bisa dikalahkan Timnas U23 Indonesia. Setelah Korea Selatan tersingkir, akhirnya Huan Sun Hong buka suara untuk pertama kalinya seusai dikalahkan Timnas U23 Indonesia. Huan Sun Hong buka suara di depan wartawan di Bandara Incheon pada hari ini Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Ia meminta maaf kepada semua masyarakat Korea Selatan karena Taegok Warriors tersingkir bahkan gagal ke Olimpiade 2024 Paris. Menurutnya sebagai pelatih, ia bertanggung jawab penuh dengan kegagalan timnya. Dengan menundukan kepala, ia meminta maaf karena membuat masyarakat negeri ginseng kecewa dengan hasil tersebut. Saya minta maaf kepada semua orang yang mendukung kami hingga larut malam. Ujar Huan Sun Hong sebagaimana dilansir bolasport.com dari media Korea Selatan, NAFER, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Saya pikir tanggung jawab atas hasilnya sepenuhnya ada pada saya sebagai pelatih, ucapnya. Saya sepenuhnya merasakan tanggung jawab itu. Lebih lanjut, Huan pun meminta agar masyarakat tak mengkritik pemain Korea Selatan. Ia paham kegagalan Korea Selatan di Piala Asia U23 ini berdampak pada Olimpiade 2024 Paris. Hal ini karena Piala Asia U23 juga merupakan ajang kualifikasi Olimpiade 2024 Paris. Tiga tim terbaik nantinya akan langsung mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris. Sementara itu, untuk tim peringkat keempat nantinya akan menjalani laga playoff melawan wakil Afrika Gini di Paris. Dengan tersingkirnya Korea Selatan di perempat final ini, mereka dipastikan gagal ke Olimpiade untuk pertama kalinya dalam 40 tahun sejak 1984. Melihat situasi ini, Huan tak ingin anak asuhnya disalahkan. Oleh karena itu, ia meminta agar tak ada yang mengkritik para pemainnya. Ia justru meminta agar bisa memberi semangat dan motivasi kepada para pemain agar bisa bangkit lebih baik lagi ke depannya. Saya pikir para pemain perlu banyak berkembang di masa depan dan mereka melakukan yang terbaik di masa-masa sulit, kata Huan. Saya berharap akan ada lebih banyak dorongan daripada kritik, tuturnya. Sebenarnya Korea Selatan memang tampil cukup bagus selama penyisihan grup B. Mereka bahkan tak kebobolan sama sekali selama melawan tim-tim tangguh seperti Jepang, Uni Emirat Arab, dan China. Namun, mereka dibuat tak berdaya saat menghadapi timnas U23 Indonesia di perempat final. Sehingga mereka gagal melaju ke semifinal dan harus angkat kaki lebih cepat.